Newsmaker, kali ini kita akan bicara aliran dana di rekening Riki Rizal, klien Anda. Bukan mau apa-apa nih, Bu Zena. Saya hanya mewakili rasa penasaran publik soal dana ratusan juta rupiah tersebut. Nah, Bu, dalam sidang pembuktian, saksi pegawai bank menjawab pertanyaan jaksa bahwa rekening Bripka Riki Rizal mendapat setoran 450 juta rupiah pada bulan April, tiga bulan sebelum penembakan terjadi. Nah, pertanyaan saya, Bu, siapa yang menyetorkan dana tunai 450 juta ke bank dan apakah yang menyetorkan Riki Rizal atau siapa ya, Bu? Baik. Jadi terkait transferan itu, memang sebelumnya saat penyidikan juga sempat sudah ada wartawan yang menanyakan gitu ya, Mas. Ini sudah, karena kan waktu itu Pak Kamarudin sudah membuka juga, sudah ada transferan 200 juta setelah meninggalnya berjadir Joshua. Nah, kemarin sudah ada fakta persidangan juga, bahwa pegawai bank mengatakan pada tanggal 11 April itu sudah ada transferan 200 juta, 100 juta, habis itu 100 juta lagi. Jadi 200 juta, jadi transfernya 100 juta, 100 juta gitu ya, Mas. Nah, itu dijelaskan juga oleh Riki. Riki tidak membantah karena memang benar ada transferan dari rekening Joshua kepada rekening Riki, 100 juta, 100 juta, sebenarnya 200 juta totalnya. Di situ juga sudah dijelaskan bahwa dari pegawai bank, rekening itu dibuka oleh Riki pada bulan Maret, kalau nggak salah Maret, 2021. Riki itu mulai bekerja, kalau tidak salah Februari. Februari lalu diperintahkan itu memang sekitar bulan Maret diperintahkan untuk menjaga anaknya di magelam. Setelah diperintahkan seperti itu, maka Riki diminta untuk membuka rekening oleh Ibu Putri. Nah, di situlah ia membuka rekening. Buka rekening tersebut atas nama dia, tetapi buku rekeningnya semuanya itu dikuasai oleh Ibu Putri. Tapi HP operasional yang ada embankingnya memang dipegang oleh Riki. Gitu ya.